PT Agung Podomoreland akhirnya mendapatkan persetujuan tertulis dari semua pemberi pinjaman atau kreditornya dalam perjanjian fasilitas 1 untuk memperpanjang tanggal pembayaran kembali pinjaman senilai 1,18 triliun rupiah hingga 30 September mendatang. Perpanjangan pembayaran kembali pinjaman ini menyusul keterlambatan pencairan fasilitas pinjaman tahap kedua senilai 2,66 triliun rupiah. Dana ini sedianya akan digunakan oleh APLN untuk membayarkan kembali semua pinjaman yang belum dibayar tersebut dalam perjanjian fasilitas 1 pada Juni lalu. Sebagai informasi, APLN juga memiliki pinjaman yang belum dibayar berupa obligasi sebesar 451 miliar rupiah yang akan jatuh tempo pada Desember 2019 dan juga obligasi senilai 99 miliar rupiah yang akan jatuh tempo pada bulan Maret 2020. Kita lihat saham APLN ini terperosok di zona merah dengan penurunan 3,77% ke level 204 maksud kami. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.